Ya anak kembali bergabung bersama kami di Lunch Talk dan Pemirsa saat ini Dr. Dia Agustina Waluyu sudah berada di sini bersama kami dan Dr. Dia ini kan sebagaimana sih mudahnya potensi penularan dari virus corona ini kan masih banyak masyarakat yang sepertinya belum paham dan sangat takut bahkan masyarakat yang bermukim di Natuna ini sempat menolak dengan rencana isolasi para WNI dari Hubei di sana Ya jadi kan begini kalau penularannya memang sudah confirm bisa penularan dari manusia ke manusia human to human walaupun asalnya virus ini ditemukan mulanya adalah soonotik jadi virus yang di hewan gitu tapi sudah confirm penularan dari manusia ke manusia untuk coronavirus jenis ini Nah alhamdulillahnya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa fatality rate-nya itu lebih rendah dibandingkan dengan coronavirus jenis lain yang sebelumnya ada jadi kalau M.Covie yang apa dari onta kemudian SARS yang dari unggas itu fatality rate-nya lebih tinggi sementara yang ini alhamdulillah tidak tapi karena confirm dari human ke human penularannya sudah bisa maka ini penularannya bisa lebih cepat begitu nah jadi kalau yang harus masalahnya kan begini ya yang akan dievakuasi itu kan warga negara Indonesia juga kan akan sangat lebih baik kalau memang mereka diangkat dari pusat wabah begitu loh jadi tidak mungkin dibiarkan di pusat wabah tersebut tetapi karena ini memang dari pusat wabah maka seperti juga di negara-negara lain memang harus di karantina selama masa inkubasinya jadi dilihat kalau yang memang sudah ada gejala ya tentu isolasinya adalah di rumah sakit tetapi kalau yang belum ada gejala maka biasanya di isolasi 14 hari paling tidak itu selama masa inkubasi di tempat yang tertentu kalau penularan dari human ke human itu sudah confirm untuk mencegah penyebaran paling baik memang isolasi oke yang ditakutkan juga adalah virus corona ini kan menyebabkan kematian nah virus ini bisa menyebabkan kematian jika jika kenapa? jadi yang kasus-kasus yang meninggal itu semuanya di Cina oke yang kedua kasus-kasus yang meninggal itu terjadi pada apa pasien-pasien yang memang sudah mempunyai penyakit lain dan biasanya usianya rata-rata pada orang tua di atas 30 tahun? di atas 60 di atas 70 oke ya jadi yang kiriatri begitu ya di atas 70 tahun rata-rata kemudian apa namanya sudah mempunyai penyakit jantung sebelumnya sudah mempunyai penyakit gangguan pernafasan sebelumnya atau mungkin sudah penyakit diabetes yang tidak terkontrol sebelumnya nah ini yang menyebabkan lebih parah begitu untuk tingkat kesembuhan dari pasien yang terinfeksi virus corona ini sebenarnya seberapa tinggi sih Bu? sebagian besar justru yang terinfeksi sudah sembuh sudah boleh pulang begitu bahkan kasus-kasus kita yang diduga walaupun ternyata bukan walaupun ternyata memang tidak terbukti ini N-covy tapi itu sudah boleh pulang oke jadi ketika sudah ditentukan nih ini suspek virus corona itu sampai akan ditentukan boleh pulang atau kemudian diisolasi itu seperti apa? ya kalau dipastikan dulu jadi akan diambil swab tenggoroknya kemudian dilaporkan ke apa namanya lead bank dikirim ke sana untuk diperiksa dipastikan kalau memang confirm ya diisolasi sebagai dan diobati kejalannya karena virusnya ini obat yang khusus untuk virus ini belum ada jadi kita mengobati sesuai gejala kok gejalanya demam sesak ya itu yang diatasi kalau ada yang parah sampai perlu alat bantu nafas ya tentu harus diberikan tapi tidak semuanya seperti itu begitu nah boleh pulangnya ya tentu kalau kondisi sudah membaik dan sudah melewati masa inkubasi begitu oke mas Dave dengan kondisi seperti ini menurut anda yang dilakukan oleh pemerintah seharusnya seperti apa? ya kan yang tadi sudah dijelaskan yang tadi ibu dokter sudah sampaikan tidak separa SARS ya kan atau MERS so far sih belum jelas separa SARS betul sampai saat ini ya sampai saat ini tapi ini kan masih jalan nah masih bisa berkembang artinya apa yang harus dilakukan? ya itu bahas meningkatkan kewaspadaan ya jadi yang sudah terbuk yang tadi sudah disampaikan itu yang sudah suspected ataupun yang sudah confirm ya harus langsung diisolasi harus langsung ada treatmentnya itu jangan sampai menyebar tapi kalau yang dari Wuhan langsung itu memang internasional pun menyatakan ya harus isolasi karena dia dari pusat dari pusat ground zero-nya wabah itu jadi memang mau tidak mau bukan berarti mendiskriminasi atau bukan berarti apa namanya kita berlebihan enggak tapi karena dia dari pusat wabah maka memang seyukianya itu diisolasi dulu paling tidak 14 hari selama 14 hari kalau memang tidak ada gejala tidak ada apa-apa ya sudah monggo tapi kalau yang sudah ada gejala ya tentu harus isolasi ke rumah sakit gitu tapi enggak mungkin tidak isolasi di negara manapun itu kalau yang dari Wuhan-nya isolasi oke banyak masyarakat mungkin yang sudah beli tiket gitu kan berencana untuk pergi keluar negeri memang sih belum ada larangan untuk ke sana masih ada penerbangan gitu menurut Anda bagaimana? kalau yang saya lihat yang saya dapat beberapa airline sudah menawarkan untuk di refund di refund atau di reroute atau ditunda gitu ya nah itu adalah tindakan yang paling benar lah sekarang karena kita enggak tahu tadi kan ini bisa mungkin dalam waktu 30 hari sudah selesai atau mungkin bisa sampai 3 bulan atau mungkin enggak jelas sampai kapan meskipun bukan pusat dari wabahnya itu ya Beijing misalnya ya terserah kalau itu sih itu kebicaraan masing-masing kalau di Cina itu kan sudah cukup banyak kasusnya ya kalau ada rencana mendekat ke pusat wabah kalau mau ke sana kalau menurut saya jangan lah sebaiknya tunda lah tunda lah dulu gitu soalnya ada juga kunjungan kerja kami tadinya mau ke Hongkong ya terpaksa kita batalkan dulu gitu ini memang betul penelitiannya kan masih terus jalan ya kan bahkan yang terakhir ada katanya tanpa gejala nah itu kan juga kita harus waspadai tapi waspadai yang lain adalah meningkatkan daya tahan tubuh kita itu yang paling penting ya karena itu makanan yang bergisi olahraga kemudian cuci tangan membiasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir itu penting gitu jadi setelah kita waspada-waspada yang lain ya harus itu karena sebenarnya banyak sekali virus-virus yang lain atau kuman-kuman yang lain yang ada di Indonesia gitu loh itu juga juga harus di waspadai nah kalau potensi berkembangnya virus ini di Indonesia dengan iklim sedemikian rupa iklim tropis ya kayaknya gak ada hubungan ya justru kalau iklim tropis malah lebih gampang lebih gampang jadi kita harus ekstra hati-hati justru kan flu influenza itu di kita banyak juga kasus pneumonia di kita juga cukup banyak bukan karena virus corona lu ya karena yang lain gitu oke itu dia pesannya ya pemirsa kalau misalnya ada rencana nih baik mas Dave dan dokter dia menyarankan ditunda dulu air untuk sementara demi kesehatan mas Dave dokter dia terima kasih terima kasih bersama kami hari ini terima kasih